disitu alisinah wal jamaah ingat saya ingatkan sahabat lampau channel khawarij itu tidak ada satupun sahabat yang berada pada kelompok mereka tidak ada, tidak ada, coba cek hadis-hadis semuanya itu, coba cek ini suatu kebodohan dan pembodohan kepada umat hasilnya disayarkan kepada teman-teman terima kasih kepada Allah SWT bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lampau channel yang semoga rahmatullah SWT pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah video debat antara NU, Muhammadiyah dan Salafi ini sebenarnya saya sudah posting silahkan untuk cek saja di video-video kami kita sudah pernah membahasnya juga nah disini sahabat lampau channel menarik lagi, ya memang saya pisahkan yang harus saya akan bahas saya potong ada hal yang saya harus bahas terkait dari call-nya iduruslam ini sudah selesai ya kita sudah bahas ya biasa iduruslam ini itu ya suka memfitnah saja menyebarkan subhat ya begitu bencinya dia walauhalam dengan dakwah tawhid ini walauhalam semoga Allah memberinya hidayah nah disini lagi terkait dengan Muhammadiyah yang kita akan bahas ya kita akan bahas saya ketika judul yang ditampilkan itu dengan Muhammadiyah disini debat Salafi Muhammadiyah dan NU saya melihat Muhammadiyah seperti apa nah saya akan lihat saya tidak tahu siapa Muhammadiyahnya ini kalau NU nya sudah jelas iduruslamri kalau Salafi juga saya tidak kenal siapa orangnya ya kalau Anda ingin kenal tulis saja di kolom komentar ya supaya berikan informasi kepada kami nah yang terpenting disini ada call dari Ustaz Muhammadiyah ini ya dia ini luar biasa perlu lagi belajar terkait dengan kemuhammadiyah akidah Muhammadiyah beda dengan Ustaz Mujiman ya Ustaz Mujiman itu adalah yang benar bahwasannya itulah agaknya Muhammadiyah sebenarnya kalau belia ini subhanallah nanti kita akan lihat sahabat lampa channel ya saya tidak berpanyakan lebar kita saksikan siapa beliau ini Antum saksikan juga bagaimana callnya itu bandingkan dengan Ustaz Mujiman yang kami juga sering review video beliau subhanallah ayo kita lihat 5 ya sahabat lampa channel yang semuanya rahmatullah subhanallah kita sudah mendapatkan poin yang perlu kita bahas dan Antum saya ingatkan saksikan secara keseluruhan sahabat lampa channel supaya menarik dan ada goals yang perlu kita bahas di dalam diskusi yaitu jangan sampai Antum terlewatkan tadi kita sudah dapat juga dia mengatakan bahwasannya terkait dengan hadis ma'ana alaihi wa sahabi siapa yang berada padaku dan dan para sahabat yang mengikuti itibak kepada kepada Rasulullah dan dan para sahabat ya maksudnya disitu terkait dengan hadis itu belum ada katanya ahli sunnah wal jemaah itu kan suatu penamaan saja ya suatu penamaan nah terkait dengan poin dia mengatakan bahwasannya ma'ana alaihi wa sahabi dia maksudkan juga disitu siapa yang sebenarnya disitu karena si'a juga sahabat khawarish juga sahabat nah ini namanya sahabat lampa channel saya katakan tadi ini dia jauh seperti jauh dari Muhammadiyah ini dia perlu belajar lagi tentang kemuhammadiyah dan akidah terkait akidah Muhammadiyah ya beda dengan usat muziman ya nah ini kalau dia katakan sahabat apa khawarish itu sahabat si'a juga sahabat ini namanya jahil juhal muraqab ya satu hal kebodohan yang membodohi umat kenapa seperti begitu pertama kita angkat dulu terkait dengan khawarish rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah menyebutkan bahwasannya khawarish ini adalah kilabunar 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 anjing-anjing neraka anjing-anjing neraka ya anjing-anjing neraka ya dan mereka ini ada dalam hadis dirawatkan oleh imam tirmidhi rasulullah mengatakan khawarish itu lagi kilabunar anjing-anjing neraka dan seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit itu adalah khawarish dan sebaik-baik orang yang terbunuh yang dibunuh oleh mereka itu adalah orang-orang yang terbaik ya yang terbunuh dari yang dibunuh oleh khawarish ini itu terkait dengan hadis ini nah kalau dia katakan terkait dengan sahabat juga itu adalah khawarish maka kita lihat sejarah ini namanya jahil juhal murakab terkait dengan sejarah terkait dengan nas-nas dal-dal yang menceritakan bagaimana khawarish itu ingat saya ingatkan sahabat lampau channel khawarish itu tidak ada satupun sahabat yang berada pada kelompok mereka tidak ada tidak ada coba cek hadis-hadis semuanya itu coba cek terkait dengan sahabat itu memang sahabat yang terpengaruh dengan karena dunia wanita sehingga itu perkara pribadia perkara hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tapi secara keseluruhan tidak ada sahabat yang masuk pada khawarish bahkan sahabat ini saja tidak masuk pada khawarish bagaimana yang membunuh Ali bin Abu Talib sebentar kita akan lihat kita akan bahas apakah dia sahabat atau bukan nah ketika sahabat ini tidak ada semua yang berada pada kelompok khawarish maka khawarish ini memisahkan dua kelompok ada kelompok yang membela yang berada di Kufang membela Muawiyah bin Abu Sofyan ada juga yang di Madinah yang seakan-akan membela Ali bin Abu Talib maka terjadilah ketika Ali bin Abu Talib diangkat sebagai khalifah kan Muawiyah tidak sepakat maka disini memanfaatkan khawarish ini memanfaatkan karena tidak ada sahabat pun di dalamnya maka terjadilah kelompok khawarish ini berpecah menjadi dua bukan berpecah dia masuk di kelompoknya Muawiyah dan masuk di kelompoknya Ali bin Abu Talib ketika suatu ketika Muawiyah datang sahabat Lampai Channel dari Kufas sana ke Madinah untuk berbayat kepada Ali bin Abu Talib khawarish mengirim surat kepada Ali itu Muawiyah bin Abu Sofyan dan pasukannya sudah pergi ke Madinah akan memerangimu subhanallah dan ternyata di kelompok apa si apa khawarish di kelompoknya yang ber yang menyamar di kelompoknya siapa kelompoknya Ali bin Abu Talib mengirim surat lagi kepada Muawiyah bin Abu Sofyan bahwasannya Ali bin Abu Talib dan pasukannya telah keluar menuju ke Hufa untuk memerangimu subhanallah di adu domba ini munafik-munafik yang dua khawarish ini kemudian bertemulah yang dikatakan dengan Perang Sifin di situ sebenarnya tidak akan terjadi perperangan karena Ali bin Abu Talib mengirim surat ke Muawiyah Muawiyah juga membalas seperti itu maka terjadilah hal yang mereka harus membubarkan diri Muawiyah sudah mau balik ke Kufa Ali juga mau balik ke Madinah karena di situ ada sahabat ada sahabat bukan khawarish di situ tapi khawarish yang memisah kelompok yang membagi kelompok menjadi dua maka ketika mereka mau pulang dari kelompok Muawiyah khawarish yang ada di kelompok Muawiyah memanah ke kelompok Ali bin Abu Talib dan bukan sahabat yang membalas tapi khawarish di situ yang menyamar di kelompok Ali bin Abu Talib juga memanah jadi terjadilah perperangan seperti itu sahabat makanya kalau mengatakan sahabat khawarish adalah sahabat Nabi itu jauh panggang daripada hati tidak ada seperti itu maka terjadilah perperangan terjadi perperangan di situ ketika di situ juga ada munafik di situ Abdullah bin Sabah atau Abdullah bin Luhai ketika ada sahabat yang memegang Al-Quran maka tetap dia dibunuh tetap dia dibunuh pada Al-Quran adalah pedoman hidup persatuan kaum muslimin tapi tetap dia dibunuh maka disitulah memang Rasulullah khawarish setelah anjing anjing neraka dan yang terbunuh darinya itu adalah orang mahluk yang paling baik dan mereka adalah seburuk-buruk mahluk yang terbunuh yaitu khawarish di bawah kolom langit ini sahabat Lampas jadi tidak ada di situ sahabat Lampas perlu juga diketahui kemudian kita lanjut kepada ketika terjadinya pembunuhan di situ Ali bin Nabutali memeranginya setelah Ibn Abbas pergi mendebat mereka lihat hadisnya Ibn Abbas itu sahabat Lampas tidak ada satupun khawarish yang datang sahabat yang berhadir khawarish Ibn Abbas pergi dengan orang yang paling dia cintai dari jaruh Nabi salallahu alaihi wassalam ada yang mengatakan bahwasannya dua ratus dua ribu orang yang berhijrah ada yang mengatakan empat ribu orang kita tidak melihat yang hijrah di situ yang jelas di situ Ibn Abbas pergi mendebat mereka ada tiga hal yang mereka debat di situ termasuk salah satunya adalah ketika katanya Ali bin Abu Talib tidak berhukum dengan hukum Allah yang terjadi ujung-ujungnya tetap mereka memberontak yang memberontak di situ siapa? yang memberontak itu khawarish membunuh Ali bin Abu Talib siapa dia? Abdul Rahman bin Amr bin Mujim kalau dikatakan biasanya Ibn Mujim yang membunuh Ali bin Abu Talib dia dikonfori diprovokasi oleh khawarish bahkan dia ini adalah seorang penghafal Al-Quran yang diutus untuk mempelajari Al-Quran di kufa sana dia mempelajari di sana ternyata dia dikonfori di sana kamu begini 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 harus Ali bin Abu Talib telah membunuh saudara-saudara kita maka terjadilah pembunuhan dia diutus kemudian ternyata dia dibalik juga untuk membunuh Ali bin Ali bin Abu Talib itu sejarah jangan lupa tentang sejarah itu maka kalau dikatakan khawarish juga sahabat ini namanya jahil yuhal muraqab sahabat dan pasirnya kemudian terkait dengan syia syia itu sahabat subhanallah dari mana syia itu sahabat saya cakapkan itu sahabat itu syia itu menjadi sahabat ini namanya juga pembunuhan kepada umat tidak ada sejarah tidak ada lihatlah sejarah di situ terkait dengan syia siapa itu pendiri syia pendiri syia Abdul bin Sabah yahudi kemudian dikatakan sebagai sahabat ya subhanallah bahkan siapa Ibn Mujim saja yang menggunakan Ali bin Abu Talib dia bukan sahabat dia itu tabiin dia tabiin harus bedakan itu mana sahabat mana tabiin mana tabiin harus tahu tentang sejarah semua itu jangan asal sebut saja asal ngomong saja begitu sahabat dan pasirnya kemudian syia tidak ada sejarah tentang syia itu bahwasannya dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syia itu tidak jika sekarang dia muncul dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia hanya masuk pada siapa Abdullah bin Sabah belum Sabah gembong menafik dari kalangan dari kalangan Yahudi yang menyamar yang seakan-akan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu sahabat nampaknya hal yang perlu kita bahas minta maaf kalau terlalu banyak terlalu panjang hal-hal yang perlu ada yang kurang berkenaan mohon di maaf maafkan semoga video ini juga sampai kepada seorang yang mengaku bahwasannya mengklaim bahwasannya syia dan khawarij itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya katakan ini adalah jahil terkait dengan sejarah terkait dengan hadis-hadis khawarij dan syia ini suatu kebodohan dan pembodohan kepada umat selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rambal Al-Fatih Rambal Al-Alamin yang Moore tersebut Terima kasih.